Halo, Sobat Polopocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Setelah kita menyaksikan pertandingan antara PSM Makassar versus Persib Pandung di pekan keempat yang berakhir dengan skor imbang 0-0, ya, persaingan di kelas main sementara saat ini akan jauh lebih ketat kembali setelah hasil imbang yang diraih oleh PSM Makassar. Karena kita tahu hanya ada dua tim yang mampu mendapatkan poin sempurna sampai pekan ketiga, yaitu PSM Makassar, Borneo Epsita. Dan, ya, untungnya, pesaing PSM Makassar yang sama-sama mendapatkan poin sempurna sampai pekan ketiga, yaitu Borneo Epsi, ya, mendapatkan hasil yang kurang memuaskan juga di pertandingan pekan keempatnya ketika bertandang ke kandang PSM Makassar, teman-teman. Dan menurut saya, Borneo Epsi, ya, agak sedikit beruntung tidak dikalahkan oleh PSM Makassar, karena Borneo Epsi harus bermain dengan 10 pemain di awal-awal babak pertama, Borneo Epsi kehilangan keeper andalannya, yaitu Nadeo Arga Winata pada menit ke-10 atau ke-11, teman-teman, dan harus bermain dengan 10 pemain melawan PSM Makassar yang bermain dengan 11 pemain. Tapi, secara permainan, ya, Borneo Epsi menunjukkan kualitasnya lagi-lagi di sini di pekan keempat, meskipun bermain dengan 10 pemain, tapi Borneo Epsi berhasil mencetak gol lebih dulu ke gawang PSM Seleman. Justru, PSM Seleman yang bermain dengan 11 pemain, ya, cukup kesulitan untuk membuat gol ke gawang Borneo Epsi yang hanya bermain dengan 10 pemain, teman-teman. Jadi, itu akan membuat persaingan kembali lebih ketat antara PSM Makassar, Borneo Epsi, karena sama-sama mengeleksi hasil seri di pekan keempatnya, dan tentunya tim-tim yang ada di bawah PSM Makassar dan Borneo Epsi akan semakin mendekat jika mampu mendapatkan kemenangan di pekan keempat ini. Apalagi Persiji Jakarta yang kita tahu bermain juga saat ini melawan salah satu tim promosi yaitu PSPS Biak, jika mampu menangkan pertandingan juga akan mengoleksi poin yang sama dengan PSM Makassar yaitu 10 poin, teman-teman. Jadi, setelah mendapatkan hasil imbang melawan Persib Bandung, tentunya PSM Makassar harus melupakan hasil imbang ini dan fokus ke pertandingan selanjutnya yaitu di pekan kelima melawan Arema Epsi. Dan menurut saya PSM Makassar wajib mendapatkan 3 poin ketika menghadapi Arema Epsi, teman-teman. Ya, 3 poin penting yang tidak boleh dilewatkan oleh PSM Makassar di pekan kelima ini Jika ingin terus bersaing di pekan atas kelas main Liga 1 musim ini, teman-teman. Jadi, tentunya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Coach Bernardo Tepares, baik itu dari segi akurasi passing. Akurasi passing ini masih menjadi PR utama dari squad Bernardo Tepares, karena kita tahu akurasi passing dari PSM Makassar sangat-sangat rendah, teman-teman. Begitupun dengan akurasi shooting, karena andaikan PSM Makassar lebih klinis dengan peluang-peluang yang ia miliki, ya mungkin hasil berbeda yang bisa didapatkan oleh anak-anak asuk Coach Bernardo Tepares ketika menjamu Persib Bandung di Stadion Betakan. Karena ada 2 peluang sebenarnya yang bisa dimaksimalkan oleh anak-anak asuk Coach Bernardo Tepares, yaitu peluang dari Adil Son Silpa, begitu pun peluang dari Nermi Hal Jaita. Andaikan bisa memaksimalkan peluang yang ia miliki, ya mungkin, menurut saya hasil lain bisa didapatkan oleh PSM Makassar. Tapi ya, seperti yang saya bilang tadi, inilah pertandingan sepak bola, terkadang kita bisa mendapatkan hasil maksimal, terkadang juga kita tidak bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi, ini adalah hasil yang baik menurut saya, karena PSM Makassar masih tidak terkalahkan sampai di pekan keempat ini, dan mudah-mudahan di pertandingan pekan kelima melawan RMFC, PSM Makassar bisa kembali meraih 3 poin di sini. Karena ya, itu tujuannya untuk terus berada dan bersaing di pepan atas kelas main. Dan tentunya, salah satu penyerang PSM Makassar yang dipanggil oleh tim Nas Negaranya, yaitu Sudan Selatan, Tito Okelo juga sudah kembali bersama PSM Makassar. Dan saya harap, Tito Okelo juga sudah bisa menunjukkan kapasitasnya di pertandingan kelima ini ketika menghadapi RMFC, bisa mencetakkan gol pertamanya di Liga 1 bersama PSM Makassar. Karena, ya tentunya, kalau Nerming Haljaita lagi buntu-buntunya dalam hal mencetak gol, tentunya PSM Makassar membutuhkan pemain lain untuk bisa memberikan gol kepada PSM Makassar. Baik itu Tito Okelo, ataupun Adil Son Silpa. Menurut saya, Adil Son Silpa ini, ya mungkin harus sedikit diberikan presur, Adil Son Silpa, karena sudah empat pertandingan di musim ini tidak mendapatkan gol bersama PSM Makassar. Padahal, Adil Son Silpa termasuk pemain asing lama di PSM Makassar. Ya, artinya secara permainan mungkin sudah tahu apa yang diinginkan oleh Coach Bernardo Teparis. Memang, Adil Son Silpa mempunyai kecepatan, tapi ya masalah utama dari Adil Son Silpa yaitu penyelesaian akhir, teman-teman, dan tugas dari seorang striker yaitu mencetak gol ke gawang lawannya. Sementara, kita tahu Adil Son Silpa belum bisa memberikan gol satu pun ke PSM Makassar di musim ini, di empat pertandingan ini. Dan saya berharap Adil Son Silpa terus mengasah kemampuannya untuk mencetak gol, karena benar-benar PSM Makassar membutuhkan gol getter. Selain Nerming Hal Jaita, harusnya striker-striker lain mampu mencetak gol untuk PSM Makassar. Bukan hanya mengandalkan Nerming Hal Jaita, ya bisa saja kan pemain tidak lagi bermain bagus, mungkin dalam dua atau tiga pertandingan, ya harus ada pemain lain yang bisa mengisi kekurangan yang ditampilkan oleh pemain-pemain yang lagi dalam performa menurun, teman-teman. Itu yang kita harapkan. Makanya Bernadette Paris membeli Tito Okelo selaku penyerang, tapi sejauh ini juga belum mendapatkan golnya bersama PSM Makassar, apalagi dia dipanggil oleh tim Nasudang. Dan mudah-mudahan setelah kembali dari jadah internasional, Tito Okelo kembali mendapatkan kepercayaan dirinya dan mampu mencetakkan gol pertamanya ke gawang Arema FC jika diberikan kesempatan oleh Coach Bernadette Paris. Begitupun Adil Son Silpa yang seharusnya sudah bisa tune in lah bersama PSM Makassar karena merupakan pemain asing lama di PSM Makassar. Jadi ayolah Adil Son Silpa, kamu harus lebih klinis lagi di depan gawang. Sehingga kalau mendapatkan peluang, ya harus bisa dimaksimalkan. Seperti yang kemarin itu umpan dari Victor Lewis, kalau tidak salah itu akurasinya cukup bagus. Dan Adil Son Silpa kembali mengolah bola itu, ingin melewati salah satu pemain bertahan dari Persibandu, sehingga kehilangan kesempatan. Jadi bolanya hilang begitu saja. Jadi saya berharap di pertandingan-pertandingan berikutnya, PSM Makassar lebih klinis lagi dan tentunya yang perlu ditingkatkan harus ditingkatkan seperti akurasi passing, akurasi syuting. Itu benar-benar penting. Dan ya, semoga bisa konsisten di Liga 1 musim ini, teman-teman. Itu harapan saya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy. No problem, problem. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax